Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Ikhwabidin Bacinta Al-Quran dimanapun sobat berada Berjumpa kembali Dengan saluran yang membagikan Pelajaran ilmu Tajwid Nah pada pedo kali ini Kita akan bersama-sama Membahas hukum Tajwid Mad Dalam surah At-Tin Baik, mari kita mulai saja A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Wattini wa'zaitun Baik, mari kita langsung saja Bahas hukum Tajwid Nah disini kita akan membahas Hukum Mad yang ada dalam surah At-Tin Wattini Perhatikan disini ada huruf Ia di Kasro Nama hukumnya adalah Mad-Tobi'i Panjang Mad-Tobi'i adalah Satu alif atau dua Arokat Wa'zaitun Nah disini di akhir ayat pertama Disitu ada Mad-Tobi'i Yaitu Waw di Doma Kemudian di depannya ada huruf Nun Yang di Kasroh Nah ini nama hukumnya adalah Mad-Aridisukun Bila Waqof atau berhenti Panjangnya adalah Antara dua sampai dengan Enam Arokat Watturi sinin Watturi Ini nama hukumnya adalah Mad-Tobi'i Sebab ada huruf Waw di Doma Si Mantobi'i Sebab ada Yadikasro Nin Ini adalah Mad-Aridisukun Sebab ada Mantobi'i Yaitu Yadikasro Bertemu dengan huruf hidup Yaitu huruf Nun Kemudian bacaannya Diwakofkan Waha Zalbaladil Amin Waha Ini adalah Mad-Asli Atau Mantobi'i Sebab ada Fathah Berdiri Panjangnya adalah Satu alif Atau dua Arokat Baladil Amin Ini adalah Mad-Aridisukun Laqad khulaknal Insana Fi Ahsani Taqwim Laqad khulaknal Insana Sa Ini adalah Mad-Tobi'i Sebab ada Huruf alif Di Fathah Fi A Perhatikan Perhatikan Di sini ada Mantobi'i Yaitu Yadikasro Bertemu dengan huruf alif Pada kata yang lain Nah ini nama hukumnya adalah Mad-Ja'izmun Fasil Panjang Mad-Ja'izmun Fasil Antara dua Sampai dengan lima Arokat Ahsani Taqwim Ini nama hukumnya adalah Mad-Aridisukun Sama seperti pada Akhir ayat sebelumnya Thumma rodadnahu Asfala Safilin Thumma rodadnahu Nah ini adalah Mad-Asli Sebab ada Fathah Berdiri Asfala Sa Ini juga Mad-Asli Filin Ini adalah Mad-Aridisukun Illalladzina Amanu Wa'amilu Solihati Falahum Ajrun Gwairu Mamnun Illalladzina Di Ini adalah Mad-Tobi'i Sebab ada Huruf ya Dikasroh A Ini adalah Mad-Badal Atau pengganti Sebab ada Huruf alif Bar-Harakat Fathah Berdiri Panjang Mad-Madal Adalah Satu alif Atau dua Harokat Jadi sama Jadi sama Panjangnya Dengan Mad-Tobi'i Manu Ini adalah Mad-Tobi'i Sebab ada Huruf Wawdi Dhamma Wa'amilu Solihati Perhatikan Perhatikan Di sini Ada huruf Wawdi'i Dhamma Tetapi Di sini Tidak Dibaca Panjang Tetapi Dimasukkan Ke huruf Alif Lam Syamsiyah Solihati Ini adalah Mad Asli Sebab ada Fathah Berdiri Falahum Ajrun Wairu Mamnun Ini adalah Mad-Aridis Sukun Fama Yukadzibuka Ba'du Biddin Fama Ini adalah Mad-Tobi'i Sebab ada Alif Di Fathah Yukadzibuka Ba'du Biddin Ini adalah Mad-Aridis Sukun Sebab ada Mad-Tobi'i Yaitu Yadikasro Bertemu dengan Huruf hidup Yaitu Huruf Nun Kemudian Bacaannya Diwakufkan Alaysallahu Bi'ah Kamil Hakimin Alaysallahu Ini dibaca Panjang Ya Lapot Allah Bi'ah Kamil Ha Ini adalah Mad-Aridis Sebab ada Fathah Berdiri Kimin Ini adalah Mad-Aridis Sukun Nah Demikianlah Sebab sekalian Urayan singkat Hukum Mad Yang ada Dalam Surah Atin Lebih dan kurangnya Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax